Ada resep istimewa untuk Hari Raya Idul Adha Stay tune ya, jangan lupa untuk dicatat resepnya Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Cubit Hari ini Dapur Cubit ingin berbagi resep sambal goreng kentang hati ampela Sebentar lagi Hari Raya Idul Adha Nah, hati ampela ini bisa diganti dengan hati sapi Jadi gak perlu bingung lagi, kalau dapet hati sapi mau diolah jadi apa Save dulu resepnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih ya Mari mulai memasak Pertama kita akan rebus hati amplenya Siapkan air Lalu kita nyalakan api Masukkan ati ampela Tambahkan lengkuas dan daun salam Untuk mengurangi bau amisnya Lalu direbus hingga matang Kalau sudah matang bisa diangkat tiriskan Lalu kita tunggu hingga dingin Jika sudah dingin bisa kita potong menjadi beberapa bagian Untuk ukurannya bisa disesuaikan Selesai dipotong bisa panaskan minyak Jika minyak sudah panas Kita masukkan ati ampela yang sudah dipotong Lalu goreng hingga kering dan matang Ini sudah terlihat kering dan matang Bisa kita matikan api Ganti minyaknya dengan minyak yang baru Karena kita akan menggoreng kentang Nah kentang ini setelah dipotong dadu Itu direndam dulu di dalam air Agar kentangnya stay fresh Tidak menghitam Oke ini kentangnya digoreng Sampai matang dan kering Sambil menunggu kentang matang Kita rebus cabai merah keriting Kita akan membuat bumbu halus atau sambalnya Disini menggunakan 30 buah cabai merah keriting Tapi bisa disesuaikan Kita masukkan cabai merahnya ke air Lalu rebus selama kurang lebih 3-5 menit Setelah itu bisa kita angkat Lalu siapkan blender Kita masukkan cabai merah keritingnya Bawang merah Dan air Lalu kita haluskan Disini tidak perlu menghaluskan sampai halus Karena kita masih menginginkan ada tekstur cabainya Atau seperti sambal Oke kentang goreng sudah jadi Ati amplanya juga sudah selesai digoreng Dan sambalnya Ini kurang lebih teksturnya masih terlihat ya Agak kasar Kita siap eksekusi Siapkan penggorengan Panaskan minyak Masukkan lengkuas Serai Daun salam Dan daun jeruk Lalu tumis sebentar Masukkan sambalnya Tumis sambalnya Masukkan garam Aduk lagi Hingga tercampur Jika sudah mulai kering Bisa kita masukkan Bubuk kaldu Gula merah Aduk lagi hingga tercampur Ini ditumis sampai sambalnya kering ya Setelah itu bisa kita masukkan santan Aduk sampai tercampur Jika sudah tercampur Jika sudah tercampur bisa masukkan kentang yang sudah digoreng Ati ampla yang sudah digoreng Lalu aduk hingga tercampur Jika sudah tercampur Jika sudah tercampur bisa masukkan petai Ini disesuaikan aja Yang gak suka boleh di skip Setelah masuk petai Cukup diaduk hingga tercampur merata Terlihat sangat istimewa Untuk menu saat hari raya Idul Adha Jangan lupa untuk dicoba ya Selah sambal goreng kentang Ati ampla siap untuk disajikan Jangan lupa untuk disajikan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye